Halo, jumpa lagi dengan kami Pumas Universitas Jendrawas. Tiga bulan, aktivitas akademik tidak berlangsung di kampus. Kom-kom-kom dan kuliah garing menjadi bagian dari pencegahan penularan virus corona COVID-19. Saat ini, tetanan normal baru sudah dicetuskan oleh pemerintah pusat. Siapkan Universitas Jendrawasi menghadapi ide normal? Sejak bulan Maret 2020, wabah virus corona ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia. Sehingga untuk mencegah penularannya, pemerintah pusat mengeluarkan protokol kesehatan berupa menggunakan masker, social distancing, dan walk from home. Menindaklanjuti kebijakan pusat, Rektor Unceng juga mengeluarkan surat edaran bagi Sivitas Akademika Universitas Jendrawasi dalam menjalankan aktivitas akademik. Setelah tiga bulan, kebijakan keadaan normal baru mulai dipersiapkan bulan Juni ini telah disampaikan oleh pemerintah pusat. Hal ini direspon oleh pimpinan Unceng untuk memberlakukan normal baru di lingkungan universitas. Awalnya normal di Universitas Jendrawasi ditandai dengan pelaksanaan apel pagi pada Senin 15 Juni di lingkungan Rektorat. Arahan Rektor saat memimpin apel tersebut menyampaikan tujuan diberlakukan new normal mengacu pada kondisi kenormalan baru, di mana setiap aspek kehidupan manusia melakukan adaptasi terhadap wabah COVID-19. Kegiatan administrasi di lingkungan Rektorat dan Fakultas mulai diaktifkan kembali. Rapat-rapat juga sudah dilaksanakan dengan tatap muka. Sistem kerja dalam tatanan normal baru di Unceng, 50% pekerjaan dapat dilakukan di kantor. Sisanya dapat dikerjakan di rumah. Mengenai perkuliahan, Rektor Unceng masih mengizinkan sistem online atau kuliah daring. Hal ini untuk tidak mengumpulkan banyak mahasiswa di kampus, bahkan dalam ruang kuliah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pimpinan Universitas Cendrawasi juga telah mengeluarkan sistem kerja pegawai dalam tatanan normal baru. Beberapa poin diantaranya adalah, absensi fingerprint bagi pegawai yang bekerja di kantor, dan absen elektronik bagi yang bekerja di rumah. Pegawai dan tamu wajib melaksanakan protokol kesehatan. Pendelaian kerja dan laporan pencapaian target kerja juga wajib dilakukan. Banyak pihak yang meragukan kebijakan tatanan normal baru. Dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah pandemi saat ini sudah berakhir? Sudah siapkah kita menjalani kehidupan normal? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Produk kehidupan terus berputar. Setiap orang membutuhkan makan dan minum, belajar dan bekerja. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam menghadapi wabah corona yang belum berakhir. Juga dengan selalu hidup bersih dan menjaga kesehatan. Kita harus optimis dan mampu beradaptasi terhadap wabah virus ini. Agar pendidikan dapat berjalan baik, produktivitas juga dapat tumbuh dengan baik. Ingat, selalu pakai masker saat keluar rumah. Cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Serta selalu menjaga jarak dengan orang lain saat berinteraksi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!